Jamal pun memarahi Siti dan mengancam untuk memecatnya Namun sahabat-sahabatnya Siti pun ingin menjelaskan kenapa dia bisa seperti itu Lalu mereka pun memaksa Jamal untuk ikut minum-minum Jamal pun dengan tegas menolak ajakan mereka Namun mereka selalu saja memaksanya untuk ikut mabuk bersama mereka Pada akhirnya ia juga ikut mabuk juga Tidak disangka Anis mengawasi Jamal dan mengikutinya Karena waktu di hotel ia ditinggalkan Dan ternyata disini malah ia mabuk-mabukan bersama para gadis Siti pun bangun dari tidurnya Lalu ia kebingungan kenapa bosnya ikut mabuk bersama mereka Anis pun hampir ketahuan oleh mereka dan Anis pun pergi Siti pun membawa Jamal ke tempat tidur Jamal pun meracau dan menyebut nama Anis Sehingga membuat Siti merasa kesal lalu memukul wajah Jamal Anis kecewa sama Jamal yang mabuk-mabukan bersama mereka Sementara itu sahabatnya Siti sebut saja namanya Yuni yang terlambat masuk sekolah dan dihadang oleh guru Karena Yuni anak orang kaya ia pun boleh masuk ke kelas tanpa adanya sebuah hukuman Jamal terlihat di penjara namun Siti malah acu tak acu Ia pun pergi meninggalkan Jamal sendirian bersama pak polisi Ternyata itu hanyalah mimpi buruk saja Dan ia pun sedang melayani seorang pria yang membeli rokok Dan ia pun sangat terkejut ketika ia tahu minuman yang tadi malam belum dibayar oleh sahabat-sahabatnya si Siti Karena ia masih mengingat tentang malam itu Siti terlihat lagi galau dan sangat kesal karena Jamal sudah punya pacar Jamal pun terlihat sedang makan bersama pacarnya Namun ia merasa bersalah padanya karena meninggalkan dia di hotel sendirian Namun ia malah bermabuk-mabukan bersama sahabat-sahabatnya Siti Anis pun terlihat sangat santai karena ia masih berpura-pura tidak tahu tentang kejadian waktu malam itu Mereka pun akhirnya pulang dan Jamal pun menjelaskan tentang kejadian pada waktu itu Anis pun nampak santai-santai saja dengan penjelasan si Jamal Walaupun ada sedikit perdebatan di antara mereka berdua Jamal pun mengawasi Siti yang sedang bekerja dan ia membayangkan tentang kejadian pada waktu malam itu Yang mabuk-mabukan bersama sahabat-sahabatnya Siti Lalu ia menghampiri Siti yang sedang beramah-tamah dengan konsumen yang ada di sana Namun sayangnya Jamal mengacaukan dengan berkata yang tidak pantas Sehingga membuat pelanggan itu tersinggung dan kecewa Ia pun meminta maaf ke cewek itu Namun Jamal memarahi Siti Karena ia menuduh sahabat-sahabatnya Siti tidak bayar waktu mabuk-mabukan kemarin Padahal sahabat-sahabatnya Siti sudah bayar Namun Jamal lupa bahwa uangnya sudah ada di sakunya Ia pun merasa malu dan merasa bersalah terhadap Siti Karena selalu menuduh dia yang tidak pantas Entah sampai kapan Jamal selalu mencurigainya Hingga pada akhirnya ia didatangi oleh polisi Yang menuduh dia menjual rokok pada anak yang masih sekolah SMA Namun anak itu mengaku bahwa ia sudah kuliah Ketika ia membeli rokok ke tokonya si Jamal Dan Jamal pun mencari bukti dengan mengecek CCTV Namun ia lupa pada hari apa dan bulan berapa ia mendatangi tokonya Siang malam ia masih mencari bukti di CCTV Hingga membuat Siti sangat berkasihan sama si Jamal Namun pada akhirnya ia digantikan oleh Alec Yang datang menemui si Jamal Alec pun tertidur karena kecapean Dan ia kedatangan sahabat-sahabatnya Siti Namun ada ketagangan di antara mereka Dan membuat baku hantam pun terjadi Mereka pun akhirnya dilerai oleh Siti dan Jamal Dan tiba-tiba Jamal ditelepon oleh pacarnya Karena mobilnya mogok Lalu Jamal menghampirinya Anis pun terburu-buru pergi meninggalkan Jamal Karena ia akan ada rapat Dan Jamal pun membawa mobil itu ke bengkel Tapi tidak disengaja Ia bertemu dengan pemuda yang waktu itu membeli rokok Dan menanyainya kapan ia datang ke tokonya Jamal pun terlihat kecewa Karena ia tidak mau memberitahukannya Setelah Jamal pergi Siti menemui pemuda itu Ia pun menghajar pemuda itu Tanpa sepengetahuan si Jamal Pemuda itu sangat ketakutan Dengan gaya si Siti yang sangat brutal Lalu ia memberitahukan Tanggal dan bulan berapa Ia datang ke tokonya si Jamal Lalu Siti pun meninggalkan pemuda itu sendirian Lalu ia mengecek CCTV Mereka berdua pun sangat senang Lalu Jamal pun mengobati lukanya si Siti Dan ada tatapan manja yang ada pada kedua orang itu Bagi Siti Itu adalah momen yang paling dagdikduk Karena mengingatkan tentang 3 tahun yang lalu Sin pun berpindah Terlihat Jamal yang sedang menelpon Anis Karena mereka saling rindu Namun Direktur Cho datang Sehingga mengganggu persakapan mereka Sebenarnya Direktur Cho itu suka sama Anis Namun Anis tidak meladeninya Karena di hatinya ada Jamal seorang Terlihat Siti yang sedang menonton video Video Jamal yang sedang berjoget Dan Siti pun mengikuti gaya nya Gimana teman-teman Makin seru kan ceritanya Jangan lupa ya Tunggu episode ketiganya Sampai jumpa di video selanjutnya